Kondisi ruas jalan kabupaten yang menjadi akses satu-satunya penghubung kecamatan Tepah Selatan dan kecamatan Simelu kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi jalan yang rusak hampir 10 tahun belum mendapatkan penanganan dari pemerintah setempat. Beginilah kondisi ruas jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan Tepah Selatan dan kecamatan Simelu Timur. Kondisi jalan yang belum diaspal dan berlubang sangat menyulitkan pengendara yang melintas di lokasi ini. Kondisi jalan yang berlubang serta digendangi air telah berlangsung lama sudah hampir 10 tahun belum mendapatkan perhatian untuk peningkatan jalan. Padahal jalan ini menjadi satu-satunya akses masyarakat menuju ibu kota Sinabang. Kepala Mukim Tepah Mulyadin mengungkapkan kondisi jalan yang rusak sudah berlangsung beberapa tahun lamanya. Kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan. Panjang jalan yang belum diaspal lebih kurang sepanjang 2 km hingga saat ini masyarakat yang hendak menuju ibu kota merasa kesulitan. Ini bukan sekarang ini kondisinya seperti ini tetapi memang sudah beberapa tahun yang lalu kondisinya memang cukup parah. Sedangkan volume jalan yang belum teraspal ini di bawah 2 kg panjangnya dan ada jembatan atau gorong-gorong itu berkisah 4 limi. Fakta-fakta yang ada di lapang bagaimana kondisi jalan kita hari ini kita bisa lihat sendiri. Bagaimana tingkat kesulitan masyarakat kita yang pertama akses dari desa kita ini, dari Mukim kita ini ke kecamatan karena satu-satunya akses yang sering dilalui dan jarak terdekat ke kabupaten yang melalui jalan ini. Namun saat kondisi hujan, ruas jalan kerap tergenang air sehingga membuat pengguna jalan rawan mengalami kecelakaan. Pihaknya sangat berharap agar Pemda Simelu dapat segera menangani untuk membangun ruas jalan yang berada di desa Labuhan Bakti. Dari Simelu, Al-Ashab, TV Riaceh, melaporkan.